dan pelajaran untuk berharapahnya kita doakan para ulama-ulama kita untuk berada di Indonesia kita berlaku oleh yang diberikan kesabaran apalagi saya tanya masuk ke benda kita yang masukkan kebun sakitnya luar binasa sudah diobatkan yang kita keren saya lupa seperti abad 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 wapok wapok mau kapan pingin metu-metu Apa itu? Apa itu? Bukan kunci aku Bukan kunci aku Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Bukan kunci aku Terus diminumi terus Agar aku tenang Agar aku gitu-gitu Terus suatu hari Suatu hari terpertama kali suatu hari Entah bulan berapa aku gak tau Aku kan lupa Aku sangat lupa banget Terus Pak Damun bilang Ilmu itu sudah masuk ke badanku Sudah itu ilmu murni milikmu Memang itu rupa Al-Fatihah Ilmu Al-Fatihah yang dari Allah Ilmu putih Berupa Al-Fatihah Berupa perempuan cantik Al-Fatihah itu yang perempuan cantik Masuk ke badanku sudah Terus disuruh nyoba ngobati orang Aku kaget Pertama kali itu Ngobati orang Suruh ngobati orang Ya aku kaget ya apa caranya ngobati Bingung kan aku gak bisa Terus aku malamnya mimpi Mimpiku itu Ada orang antri buku Banyak Orang antri buku Banyak satu Ketemu aku Terus aku tanya Dari mana bu Jember Terus ada lagi datang Satu Dari mana bu Terus ini lah Aku kaget dalam mimpi itu sama dengan sekarang Sampai antri-antri kesana Dari mana Sampai orang gila-gila datang Terus aku sakit ini Aku sakit kanker Aku sakit ini Dalam mimpiku begitu Terus Akhirnya aku Omongannya orang sakit itu Bilang begini Ngobati Bukan Bukan dari mulutnya dia Tapi ada suaranya Di dalam mimpi itu Ngobatinya kamu nanti sama orang Walaupun kamu tendang Walaupun kamu bentak Walaupun kamu tinju Walaupun kamu apa Yang benar kamu sentuh Insya Allah sentuh Dari Al-Fatihah itu Itu Terus Ada orang Pertama kali Namanya Pak Tamun Di sini Dia sakit Aku nggak tahu Pertama kali Ngobati Yaitu Kakinya tak tendang Karena Ngilu aku juga bingung apa Apakah Tendang Terus Memang aku Agak sombong banget Karena aku kan orang karate Tapi rotok sombong Ya tak tendang Terus Akhirnya Pak Dia sembuh Lu aku kaget Lu kok sembuh Terus karyawanku Karyawanku kan banyak Karena aku orang catering Namanya Muji Bernama Muji itu Sakit Dia lambung Hai Tuhan 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 Sebuahnya Tuhan Mereka Tuhan 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 Lepas pojok itu adalah melepas ikatan, jadi orang perlu kena santai. Nanti kan tahu sendiri. Saya terbuka kok pengobatan, tidak saya tutup-tutup pisang masker. Saya sangat terbuka, saya tidak tutup-tutup pisang masker. Sini, 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 mbak Mama. Bukan, ya ini anakku. Bu, dengan kesuksesan ibu dengan pengobatan ini kan, apakah banyak yang tidak suka, terutama kan dari dukun-dukun itu. Apakah dengan ibu memberi santunan anak yatim, janda itu merasa ditolong oleh Allah SWT, merasa ada tarongan. Janda dan anak yatim itu adalah misi utamaku sebagai hobi. Jadi kita, kita sebagai hobi. Sebetulnya kita itu banyak sosial, di dalam sosial itu banyak. Kita bagi-bagi nasi. Sekarang malah nasinya agak tersendat ya, karena kaya gini. Terus, jangan dipegang ya. Kita bagi-bagi nasi setiap, sebetulnya dulu sebelum ramai gini kita bagi-bagi nasi seringkali. Bagi berberas seringkali. Dapat uang langsung bagi-bagi-bagi. Jadi enggak menghitung per hari. Pokoknya kita suka ngasih orang buka. Kita pakai, saya membuka gebiting. Ini kan saya buka gebiting. Gebiting itu kan saya buka. Dulu itu bingku banyak. Banyak pilih obitim ini? Sembilan. Sembilan. Tidak akan kuat itu aku. Sekarang tinggal lima. Tinggal lima. Tidak akan kuat ikut aku, karena berat sekali. Beratnya satu, meninggalkan keluarga. Banyak sosial di dalam itu. Banyak, ya harus banyak pengeluaran juga. Karena kita sosial, enggak harus menunggu. Saya cari uang dari Pak Senju. Kita urunan dari, aku dari catering, Magita dari kerjaan, Pak Eko dari kerjaan, Pak Istri dari kerjaan. Jadi, apa saya? Jadi, kita mengeluarkan. Jadi, kita mengeluarkan untuk sedekat, bukan untuk anu. Itu tiap Senin, ya? Yang mengumpulkan yatim dan itu. Bukan. Kalau sekarang, ini. Kalau sekarang, tiap Senin. Karena kan anu, posisi ini kan rame banget. Tidak bisa kita keluar. Terus kalau, Lek dulu, enggak seringkali. Jadi, kita ada waktu, tiap hari jalan. Ini, satu kali pengobatan itu butuh berapa menit? Tidak bisa diprediksi tergantung penyakitnya. Karena penyakitnya macam-macam. Penyakitnya akan aneh-aneh. Karena rata-rata yang datang ke sini kena santet. Rata-rata. Caranya karena biasa. Makanya orang-orang itu sabar menunggu saya karena kena santet. Coba gak kena santet, sakit biasa. Udahlah di dokter itu. Tapi ini tadi kita ngomong-ngomong itu banyak yang sakit-sakit biasa. Itu asam urat. Iya, ngomongin. Iya, ngomongin. Setelah tak timbul. Setelah dia ketemu aku kesurupan. Setelah ketemu aku gini. Ya, ngomongin aku saya bombali. Gaya. Ngomongin asam lambung. Kuloh, bu. Kuloh, ini gak asam lambung. Sekiranya dipenadirin. Nyenyen setan yang lalu. Rata-rata santet. Rata-rata santet. Mereka aja yang tidak tahu. Cara sampaian menghalau dukun-dukun yang menyerang sampaian itu gimana? Sama yang menyerang pasien. Gak diusir gitu. Karena dia sangat ingin membunuh. Bagaimana kita sobat. Bahkan dua. Jadi dia ke orang-orang yang sakit. Saya disini kan cuma kewajiban ke saja. Jadi dipikirkan sama Allah. Cuma untuk membantu orang. Laki kan orang bantu. Bukan orang mencang. Karena aku membantu mereka. Mereka kan gak ada. Karena dia sudah sakit terlalu lama. Terobat kemana-mana gak sembuh. Si Allah ini kan gitu. Penjun. Kan termina. Nah, kesini kan hanya bantuan. Saya kan sebagai membangun. Mereka kan tidak beri yang lain. Nyandati aku. Nyandati aku berjamaah. Iya, seluruh dunia berjamaah. Berapa ribu? Kemarinnya 5.000 dokun saat-sampir. Yang datang. Makanya kalau kesini. Kalau kesini. Bapak Iq semua kalau kesini. Sekalian bawa orang yang punya indera. Ya, jangan datang kesini sendirian begini. Kesini datang sama yang punya indera. Nanti kalau datang sama yang punya indera. Baru tahu. Sande dukun-dukun sande datangi di mana. Sukho-sukho itu. Setani datang itu di mana. Cara menyerang aku di mana. Nah, gitu loh. Kayak kemarin-kemarin. Nyerang aku tak cukup watak pandisi. Kalau sekarang enggak. Kata rekan. Kamu urus. Makan. Enggak kata urus. Mau nyandet, mau apa. Kamu ambil pusing. Ya, gak sakit. Apa? Gak sakit. Tidak, tidak. Pokoknya aku kena sandet. Badanku tak ida, ida. Yang bagus. Gitu tak minumin sendiri alfateka. Ya sudah. Ya sudah badannya. Aku juga kena sandet. Gak berobat kemana-mana. Al-Dawah. film lapar dah itu cinta kondi gue hai 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 hai